Halo semuanya kembali lagi di fanselektronik.com dan selamat menonton video kali ini kita udah bahas selanjutan dari basic elektronik atau basic Arduino lebih tepatnya kita akan membahas tentang variabel sekarang dimana kemarin sudah kita coba ulas dikit-dikit tentang variabel tapi lebih lengkapnya kita akan bahas tentang variabel Arduino itu apa saja dan sebelum itu jangan lupa subscribe channel YouTube ini untuk kalian yang ingin donasi kepada channel ini kalian bisa klik di link deskripsi di bawah atau klik di link website kita yaitu ada donasi Saweria ya disini kemudian kalian bisa menggunakan GoPay, dana, ufo, link aja dan lain-lain nah terima kasih semoga data dana yang terkumpul kita akan manfaatkan untuk kepentingan project dari fanselektronik oke terima kasih kita lanjut ke programan oke di sini sudah seperti biasa ini lanjutan dari kemarin ini kita hapus terlebih dahulu seperti biasa ya teman-teman jangan lupa untuk serial bijen selalu ya 9600 disini kita akan diakan untuk debugging atau kita akan memonitoring data-data dari variabel yang kita akan kasih enter terlebih dahulu oke di sini saya udah hubungkan Arduino Uno seperti biasa kita selalu Arduino Uno terhubung jangan lupa di cek komnya untuk kalian yang baru pertama join kalian bisa kembali ke pertama awal atau seri pertama di episode pertama yaitu tentang Arduino pengenalan dan instalasi Arduino jadi kalian bisa nggak perlu lompat langsung ke sini kalian belajar step by step terlebih dahulu ya teman-teman oke nah untuk variabel kalian buka referensi kemudian hub referensi kemudian di sini ada kita akan masuk ke variabel di sini ada variabel itu banyak banget ya kalau udah udah ulas seperti ini eh kita akan bahas sedikit aja nggak perlu semuanya tapi mungkin kita akan uji 12 aja nanti untuk pembahasannya kita akan baca aja ya di sini terlebih dahulu nah kita udah bahas kemarin hack low itu memakilkan angka 12 ini 10 ya input adalah ya input input sama output input pull up khusus untuk input yang mengaktifkan input pull up internal led building ini bawaan dari Arduino dimana dari board itu biasanya udah ada LED internalnya seperti Arduino Uno terletak pada pin 13 truth and false atau true ini mewakilkan angka 1 false 0 atau benar atau salah seperti itu ini mewakilkan untuk misalkan variabel bol atau boleh kemudian integer konstan ini konstan ini berarti nggak dirubah ya nggak bisa dirubah ya misalnya cons integer jadi udah nggak bisa dirubah di bawah floating point konstan sama aja nggak nggak dirubah jadi variabel yang tetap nggak berubah-ubah kemudian void adalah masuk termasuk variabel atau function pengawalan function namun dia nggak ada umpan balik ya temen-temen seperti misalkan kalau kalian kemarin yang awal-awal belajar tentang function itu kan ada bisa diumpan balik dengan menggunakan perintah return atau return ini ya kemudian kita akan bahas dari pertama yang basicnya adalah byte byte ini atau mungkin dari ataskah Oke kita belajar dari atas kemudian di sini bolehan bolehan ini mewakilkan sama dengan bol sebenarnya kalau kalian buka disini adalah mewakilkan yaitu nih dua data yaitu true atau false dimana dia akan mewakilkan benar atau salah jadi kalian cuma ada datanya itu adalah 0 atau 1 dia mewakili satu byte saya dari semua memorinya jadi kalau kalau kalian mempertimbangkan variabel itu setelah pertimbangkan dari penggunaannya kalau gitu kalian tidak perlu banyak kalian bisa menggunakan variabel-variabel yang kecil seperti itu menghemat memori yang ada dari Arduino seperti itu teman-teman memori yang kalau kalian compile seperti ini itu kan keluar ya tak apalagi kalau kalian yang belum kemarin setup seperti saya masuk preference di sini kalian buka compil apa centang compilation dan uploading kemudian akan keluar seperti ini teman-teman proses compilingnya itu akan muncul di bawah di sini ada sketch use nah ini bed ini program menggunakan 4% jadi 140 byte ini terhitung dari beberapa funksion-funksion termasuk library yang digunakan kemudian ada maksimumnya segi segini byte ya teman-teman ini sama dengan 32 KB kilobat kemudian global variable ya variabelnya kok ini udah 8% aja padahal belum ada dan ini serial ini kan udah ada ada global variabelnya juga bawaan arduino setup ini juga ada global variabel nah seperti itu maksimumnya 2 kb ya lubat jadi jangan terlalu boros perhatikan pun nah makanya kalau misalkan di mendefinisikan pin itu enggak perlu kayak BNT kalian bisa menggunakan divine atau baik seperti itu itu bisa lebih hemat ya teman-teman Oke kita lanjut Bolehan sudah ya Bolehan ini mewakilkan sendiri contoh example-nya udah ada di sini jadi dia kalau true maka apa gitu mewakilkan apa seperti itu kemudian kita akan bahas selanjutnya cara 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 adalah nilai nilai ya nilai dia nilai sebuah car yaitu adalah nilai yang bisa berubah jadi nih cara itu adalah karakter istilahnya gitu satu karakter atau satu huruf ya teman-teman istilahnya kalau beberapa huruf itu jadinya nanti string jadi kayak tulisan teks gitu itu string kalau cuma satu karakter yaitu misalnya gitu ya cara namanya jam makanya car kayak gitu nah car ah nah nilai ya car kok ada 65 ini didapat dari mana 65 ini adalah bednya kalau dikonversi dari chart ke bed itu karena akan mendapatkan asci kode asci kode nah disini ada tabel teman-temannya asci kode ini adalah huruf-huruf itu nilai-nilai dari keyboard omadona ya asci nilai asci silahnya kayak ya tabelnya dari data-data data yang dikirim matematikanya kok bisa jadi teks itu gimana kayak huruf G ini kok bisa dari huruf G ini gimana ya ini yang dikirim adalah desimalnya sebenarnya nilai desimal 65 mewakili A66 sama dengan kan mata maaf itu komputer itu kan berawal dari angka 10 ya teman-teman dari bit ya temen 1 dan 0 itu kok bisa jadi huruf kayaknya itu ada tabel seperti ini itu dari nilai desimal ini standarnya dari ikon-ikon ini bisa berubah jadi huruf nah seperti ini teman-teman ini harus dihafalkan oleh nggak perlu dihafalkan sih ini komputer sudah mengetahui dari program yang dibuat oleh pembuat dari komputer ya teman-teman ini standar globalnya seperti ini Oke kita keluar dari itu kita lanjut lagi yaitu unsignated char apa bedanya char dengan signet Oh dia adalah mewakili nilai bet yang apa itu 0-25 berarti caranya lebih panjang ya kemarin kalau yang char biasa itu kan min 123 S125 sampai ya ini pokoknya separuhnya inilah min ini sampai separuhnya ini kayak gitu kalau ini bisa sampai 240 bisa ikonnya biasa ikon-ikon lebih anu dong karakternya lebih kecil-kecil Oke kita coba lagi bed dan bed bed ini adalah nilai digital desimal dimana nilai desimal mewakili nilai 0-255 dia di anu ya dia positif ya enggak ada negatifnya ya kalau ingin menggunakan negatif kalian bisa menggunakan namanya int-daman int disini mewakili adalah min 232.768 sampai sama kita itu ya tapi yang positifnya ya jadi 64.000 65.000 tahun dah kalau ringnya itu karena ini int kalau kalian mau menggunakan 65.000 kalian bisa menggunakan namanya unsignated int-int-int ini mewakili nilai desimal plus ya jadi membuat menghapus nilai desimalnya apa itu yang desimal yang negatifnya menggantinya full menjadi positif jadi makanya nilainya signifikan dua kali lipatnya ini maksimalnya ini teman-teman jadi kalian sesuaikan kebutuhan masing-masing kalian misalkan mau ngonter nilai sampai 100.000 ya nggak mungkin pakai int-unsignate kan kalian bisa menggunakan lanjutannya yaitu word atau long long coba word ini apa ya saya jarang kalian pakai mau word word ini maksimumnya Oh ini untuk z2 dan 0 ya jadi ini enggak jarang dipakai pantas saja karena ini untuk on 2 n0 Arduino 2 dan 0 jadi jarang dipakai kalian bisa menggunakan arduin long aja long ini nilainya adalah min 2 miliar sampai plus 2 miliar ya sekian 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 woh besar banget ini jadi enggak perlu minusnya dari long ya unsignate long yaitu nilainya 4 miliar 294 sekian sekian woh besar banget ini jadi kalian bisa menghitung nilai sampai 4 miliar misalnya untuk misalkan contoh untuk pembayaran pembayaran bisa segmen gitu kalian bisa ke LCD atau untuk pembayaran kalkulator lah kaku kalkulator itu kan nilainya sampai panjang tergantung digitnya kalian bisa menggunakan ini long kalau lebih panjang lagi kalian bisa menggunakan namanya double Oh double ini double ini lebih kenceng tapi sebelum bahas double kalian bisa bahas ini aja dulu short dulu short ini juga nilai jadi 16 bit sama tapi ini untuk ini al-al-al-al Arduino dia bisa menggunakannya jadi saya jarang banget menggunakan ini tapi lebih menggunakan int ya teman-teman jadi ngapain pakai short jadi pakai int saya nah kemudian untuk float nah ini kalau kalian menggunakan misalnya floating ini setelahnya flat itu anda floating pointnya misalkan titik 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 itulah ada titik misalkan kayak koma koma akan untuk suhu 13 kok 30 derajat koma sekian-sekian misalkan gitu itu sekian-sekian itu berarti dua digit ke belakang ya karena float ini ini cuma dua digit biasanya belakangnya umumnya seperti itu tapi bisa kalau nggak salah bisa sampai berapa digit itu tapi kalau kalian lebih detail lagi bisa menggunakan mbak double teman-teman double itu bisa sampai detail bisa sampai anu bisanya saya menulis ini untuk apa misalkan untuk itu GPS GPS itu itu kan butuh yang lebih detail untuk koordinat misalkan koordinat long itu lalitudenya berapa seperti itu bisa menggunakan ini tapi untuk nilai desi misalkan kalian bisa menggunakan nilai desimal ini sangat besar banget ini mungkin sekitar 84 kali ini kita menggunakan 4 bed ya 8 bed teman-teman jadi 4 kali dari unsignited long atau long 4 kalinya long setelahnya gitu oke kita lanjutannya apalagi string string kecil ini jarang dipakai saya sering kecil ini biasanya eh mana string kecil tadi saya tutup Hai nah string kecil itu string kecil adalah cara yang di disusun secara urutan jadi seperti ini ini sama dengan string ya ring kecil esnya kecil maksudnya nah ini sama aja string kayak gini nih string nah kalau kalian lihat kalau saya sering menggunakannya string yang besar itu untuk teks langsung teks gitu berubah teks misalkan kalian menulisnya seperti ini teman-teman misalkan string teks sama dengan trans elektronik kan sama aja ya meneng nah ini ini lebih simpel nah kemudian untuk array array adalah kumpulan dari kolom-kolom jadi kalian misalkan mau menulis array int jadi int misalkan inti kurung tutup kurung buka kurung kurawa sama dengan misalkan buka kurung kurawa gini ya ini tuh ini ya no salah ini tadi kan gini ini are misalnya air ya ujut jangan redong ARG kita jaya ya re berapa ini berkolom satu di siberapa misalkan 123456 nah dari ire ini kalian bisa menggunakannya Hai bentuk misalkan contoh serial.print lain nah kalian ini kan kayak pesan kotak gitu loh ini satu satu kotak satu kotak gitu jadi kotak pertama hari selalu diawali dari angka 0 jadi angka 0 adalah nilainya satu angka 1 2 3 4 dan seterusnya ya misalkan contoh saya akan mempunyai serial print yaitu print array nomor 2 dan 0 dan nomor tiga otomatis jawabannya adalah satu dan empat ya teman-teman harusnya seperti itu itu coba kita upload dan sambil menunggu upload kita baca lanjutannya kemudian udah ya variabel sampai sini ini conversion variable jadi kalau kalian mau merubah variabel dari misalkan dari bed ke cari itu bisa digini car titik tutup kurung di dalamnya nilai variabelnya misalkan 255 dan lain-lain bed di dianungi sama aja int juga gini jadi di dimasukkan di dalam kurung kurawanya contoh seperti ini contoh misalkan kayak gini saya merubah mau merubah nilai ini ke cara kayak gitu car ini kurung buka kurung kurawa seperti ini ini juga bisa Hai seperti itu juga bisa temen-temen jadi seperti itu floating juga juga sebut juga bisa nah seperti ini untuk program kita akan ini terlalu expert jadi kita akan bahas belajar basicnya aja duduk yang program ini adalah penulisan ram walau saya tidak apa biar enggak diram variabel yang enggak ditulis diram ditulisnya nanti di flash datanya biasanya untuk menghemat ram nah ini ya ini enggak bisa muncul kenapa karena nilai ini kan tadi bilang satu sama empat nah Aski dari empat itu apa enggak tahu kecuali kalau misalkan Aski 65 misalkan empat ini tak ganti 6 dan 5 ini otomatis dari tas kitabel ini adalah a besar huruf A besar ya seperti itu temen-temen jadi gimana menurut kalian variabel udah paham ya setidaknya variabel kalian tentukan sendiri dari masing-masing kebutuhan yang temen-temen kebutuhan kalian itu apa disitu kemudian kalau misalkan ringsnya misalkan seribuan ya pakai int kalau cuma sampai seratusan seratus cuma seratus lima puluh ya pakai bed aja biar hemat variabel jadi enggak asal comot punya orang ikutin punya orang tapi dibaca tentang program itu biar paham apa kenapa kok pakai entip kenapa pakai chart apa pakai by dan itu biar paham masing-masing Oke di sini ada tambahan temen-temen temen-temen yang untuk semi kolon ini selalu di akhir titik koma ya temen-temen di fan ini kan ada inklat include itu include kok include include ini untuk mengisipkan library jadi kita akan bahasnya di segmen library nanti episode library untuk komentar ini kan kalian bisa menulisnya garis miring jadi kalau mau mengomentari sebuah biar nggak di eksekusi seperti ini kalau satu baris banyak itu kalian bisa garis miring bintang di bawahnya mana bintang garis miring nanti jadi ini enggak akan di eksekusi temen-temen itu cuma komentar misalkan mau nulis nah ini tadi 65 ya temen-temen 65 kalau dicara itu ah jadinya seperti itu Oke sekian dulu gimana menurut kalian variabel mungkin agak singkat jadi kita nggak akan bisa manfaatkan terlalu banyak karena memang variabel ini ini cuma pengenalan fungsi-fungsinya untuk variabel dan kapasitas yang mampu diterima dari variabel tersebut ya jadi pemanfaatannya biar enggak sia-sia jadi biar kalian bisa paham tentang sedikit Oh ya ternyata variabel ini memang butuhnya segini sebutnya segini biar enggak terlalu ribet kalian apa itu untuk nentukan variabel jangan asal variabel aja nanti kurang error kalau kelebihan sia-sia kayak gitu jadi ditentukan Oke sekian dulu jangan lupa subscribe channel YouTube ini jangan like videonya share ke teman-teman kalian agar bermanfaat you next time dan bye bye salam elektronik selamat menikmati